Intro Gunung Raung merupakan salah satu gunung di pulau Jawa yang paling sering didaki oleh para pecinta alam Selain menawarkan pemandangan yang sangat indah, Gunung Raung juga dikenal dengan jumlah kisah misterinya Dipercaya masyarakat sekitar bahwa Gunung Raung terdapat Kerajaan Macan Putih yang merupakan sehingga sana Pangeran Tawangulun Kerajaan Macan Putih berdiri saat gunung ini meletus tahun 1638, pusatnya terletak di puncak Gunung Raung Kerajaan itu dipimpin oleh Pangeran Tawangulun yang merupakan salah satu anak raja di Kerajaan Majapahit yang hilang saat bertapa Masyarakat sekitar percaya Kerajaan Macan Putih masih ada hingga kini Beberapa kali bahkan kerajaan ini melangsungkan upacara pernikahan Saat upacara dilangsungkan, hewan milik warga banyak yang mati mendadak Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, hewan-hewan itu bukan mati tanpa sebab Tetapi dijadikan upeti bagi para penguasa Kerajaan Macan Putih yang hilang tanpa jejak ke alam goib atau moksa Masyarakat juga percaya bahwa Kerajaan Macan Putih sesekali tampak Terutama di malam Jumat Kliwon ke alam nyata untuk beberapa maksud dan tujuan Dalam beberapa kepercayaan, masyarakat disebutkan Pangeran Tawangulun merupakan salah satu suami dari Nyai Rorokidul Setiap malam Jumat saat Kerajaan Macan Putih menampakkan dirinya ke alam nyata Nyai Rorokidul mengunjungi suaminya